Intro Om Swastiastu Umat Sedarma dimanapun berada kembali di acara Pelita Dharma Dirjen Bimas Hindu Kemudian Agama RI Jakarta Tentunya sangat berbahagia pada hari ini yang bisa mengisi acara ini Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan berbicara mengenai Tameng Sad Ripu Umat Sedarma sudah diketahui semua apa itu Sad Ripu Ripu itu artinya musuh di dalam diri kita sendiri sejatinya Walaupun ada dua musuh yang ada di dalam diri dan di luar diri Menjadi pertanyaan kita, menjadi refleksi kita dan menjadi rendungan bagi kita bersama terkait dengan musuh Apabila berhadapan dengan musuh mungkin ada jawaban kita harus melawannya Mungkin ada jawaban untuk mengendalikannya Mungkin juga untuk menjadikan sahabat Tentu banyak pilihan dalam mengolah musuh itu sendiri Namun Ujar sastra agama Hindu Seperti Ramayana menyebutkan bahwa Ragadi musuh maparu Rehati yetongwanya tan madoh ringawat Bahwa musuh itu yang terdekat itu ada di dalam diri Musuh yang utama itu ada dalam diri kita sendiri Oleh karena itu umat sedarma Kita harus tahu, kita harus sadari apa yang menjadi musuh di dalam diri kita sendiri Norana sastru Geleng nana ringhati bahwa sastru itu musuh itu geleng ada di dalam diri kita sendiri Apa itu? Ya sadari pun itu sendiri Nah, oleh karena itu mari kita pelajari dulu diri kita sendiri Mari kita pahami dulu, mari kita hayati diri kita sendiri Sehingga ujar Ramayana juga kita menyebutkan Awakte rumuhun warah dening hayu Bahwa dirilah dulu yang diceramahi Dirilah dulu yang harus kita amati Siapa pengamat sang diri itu Tentu ada dalam diri kita sendiri disebut dengan sang yang atme Jiwa itu sendiri yang mengamati diri kita sendiri Namun, diantara lapisan-lapisan itu Perlu kita pahami bahwa Yang menjadi kunci adalah Pikiran kita Mana? Inilah sebagai Raja Indria Rajanya Indria Raja Indria Maka Musuh itu bisa dikendalikan Musuh itu bisa kita jadikan sahabat Musuh itu kita bisa tenangkan Kita kelola Dengan apa? Dengan pikiran Maka hadilah ajaran-ajaran yoga Yoga cita Werti Nirodha Yaitu dengan pengendalian gerak-gerak pikiran Umasadharma Dimanapun berada Sebagaimana kita ketahui bahwa Hidup kita ini Sebagaimana Arus Pati Ratua bilang Nungkul Kita selalu menoleh ke bawah Kita terjebak oleh nikmatnya duniawi Dan bahkan Menyamakan diri kita dengan material Bahwa diri ini adalah material Walaupun Sejatinya kita adalah Purusa dan peradana itu adalah Kedua-duanya saling keterkaitan Namun Apabila kita terjebak oleh nikmatnya material Maka disanalah Pertama-tama kita akan Mengalami yang disebut dengan Kebingungan Disanalah kita akan mengalami marah Disanalah kita akan mengalami benci Iri hati semuanya Maka dari itu Terjebak dalam duniawi Inilah yang membuat kita Bingung Linglung Dan menjadi marah Bahkan kita bisa Terjumus ke dalam hal-hal yang Negatif Kata kuncinya adalah Dipikiran itu sendiri Harus dikendalikan Pertama Menyadari diri marah Seperti bagian dari sadripu Itu adalah keroda Itu adalah penting Posisikan diri bahwa Saat ini kita adalah marah Sebagai manusia Tidak mungkin Kita mengingkari Eksistensi kita Kodratik kita sebagai manusia Untuk tidak marah Manusia Pasti pernah Marah Namun Mengelola marah Menyadari marah Itu adalah penting Kapan kita marah Kapan juga kita Menggunakan Kama Atau keinginan kita Itu adalah Pengelolaan Diri kita sendiri Itulah yang mengetahui Yang mengamati Dalam diri kita sendiri Itu ada Atma Ada jiwa Ada asas rohani Oleh karenanya Tindakan kita Pikiran kita Tindakan kita Kata-kata kita itu Harus terserahi oleh Yang bernama Atma Sang jiwa Di dalam diri kita sendiri Inilah Yang disebut dengan Matutur ikang Atma Rijatinia Bahwa Atma Sudah sadar Dengan jati dirinya Sehingga Tindakan kita Prilaku kita Perbuatan kita Tercerahi oleh Yang bercahaya Di dalam diri Yang disebut dengan Atma Sehingga Kita sebagai Umat sedarma Sebagai manusia itu Tindakan kita adalah Dewa Yang bersinar Yang divine Yang bercahaya Segala Segala tindakan kita Tentu akan Menyejukkan Menenangkan Mendamaikan Itulah Kemudian Terkait dengan Sadrifu Kita harus Jujur berani Belajar Kedalam diri Jangan-jangan kita Terlalu terjebak oleh Objek-objek materi Yang di luar Karena Objek materi Yang di luar Itu sejatinya Juga sama Ada Di dalam Diri Kita Sendiri Misalkan Pada saat Pandemi ini Kita Menyebutnya Sahabat Covid Sekarang Itu The silent killer Pembunuh yang Silent Yang senyap Yang tidak kelihatan Lalu bagaimana Tentang diri Ya kita harus Menyadari diri Bahwa Musuh itu Ada di luar Tapi yang terpenting Juga ada Di dalam diri kita Bagaimana kita Sadar Untuk Menangkal Dalam hal ini Mengikuti Porta Pesehatan Yaitu dengan Memakai Masker Menjaga Jarak Kemudian Mencuci tangan Itu cara-cara Dari segi Protokol Kesehatan Namun Hadir juga Dengan cara-cara Agama Yaitu dengan Tekun Serada dan Bakti kepada Ide sang yang Wadiwasa Dengan memujanya Tentu Akan mendapat Tuntunan Tentu akan Mendapat Jalan Di sini Untuk Kita bisa Bersahabat Dengan Virus itu Sendiri Umasa Dharma Dari Bahkan Keinginan Manusia Pasti Semua Punya Keinginan Semua Punya Napsu Baik Yang berhubungan Fisikel Dengan Napsu Seksual Napsu Maka Napsu Untuk Refresing Napsu Untuk Jalan-Jalan Semua Napsu Tapi Ketika Napsu Itu Tidak Dikelola Dengan Benar Dengan Baik Maka Dia Akan Liar Ketika Liar Dan Ketika Tidak Terpenuhi Maka Disanalah Akan Mengalami Stres Mengalami Pusing Maka Kita Akan Buta Kita Akan Mengalami Kegelapan Disana Dengan Kegelapan Pikiran Itu Tentu Tidak Akan Bisa Kita Bertindak Dan Berkarma Pikiran Yang Gelap Sahaya Lampu Yang Seribu Wad Pun Tidak Akan Bisa Mengerangi Itu Kuncinya Maka Dari Itu Kita Memohon Agar Dimahi Ini Pikiran Ini Cerah Maka Dari Yaitu Kuncinya Di Dalam Sadripu Ini Pengendalian Gerak Pikiran Itu Sendiri Dan Mari Kita Belajar Internalisasi Kedalam Untuk Memahami Musuh Di Dalam Diri Kita Sendiri Bagi Yang Sudah Bisa Mengendalikan Musuh Bersahabat Dengan Musuh Akan Menjadi Manusia Manusia Utama Yang Menjadi Manusia Yang Purus Utama Jaya Atas Musuh Itu Sendiri Umar Sedarma Demikian Yang Bisa Sampaikan Semoga Bermanfaat Matangian Tatanhana Saswate Anulus Bahwa Tiada Yang Sempurna Di Dunia Ini Tiada Yang Sempurna Matahari Pun Yang Bercaya Panas Juga Seperti Itu Tiada Yang Sempurna Mohon Maaf Dan Yang Akhiri Dengan Parame Santi Om Santi 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 Om Sempurna 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 Sempurna